Semoga berada, kembali lagi dengan saya, Bramur Tanopos Belitung. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf RI, Sandiaga Uno, meninjau lokasi syuting film The Bell, panggilan untuk mati yang sedang mengambil lokasi syuting di bekas tambang kawasan wisata Laskar Pelangi pada Kamis 5 September 2024 kemarin. Sandiaga bilang film ini bisa menjadi penerus film box office Laskar Pelangi yang booming meningkatkan pariwisata Pulau Belitung pada tahun 2008 silam. Dia bilang film ini mengangkat potensi wisata lokal di Belitung Timur yang dibungkus dengan cerita urban legend Hantu Penebuk, hantu lokal asli Belitung Timur. Dia bilang lokasi syuting ini mengambil tempat di kawasan Heritage Bukit Sama, Pantai Teropong, Bendungan Pice, hingga ke kawasan Pantai Pungnai Dendang. Tempat-tempat ini dikatakan Sandiaga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar untuk dikemas menjadi tempat wisata baru, Yusina dan Rebuners. Dia juga mengapresiasi para pekerja kreatif yang mau mengangkat potensi daerah lewat karya film dan diedarkan ke seluruh Indonesia untuk mengangkat pariwisata Indonesia. Dia salut untuk tim kreatif dan para pemain yang terlibat di film ini. Dia berharap semoga pariwisata Belitung Timur dan Belitung makin maju dengan boomingnya film The Bell akhir tahun nanti, yang akan dirilis akhir tahun nanti, Yusina dan Rebuners. Salah satu pemain film The Bell, panggilan untuk mati, yaitu Ratu Sofia bilang dia senang bisa melakukan syuting di Belitung. Dia menilai Belitung sangat indah dengan segala potensinya. Dia juga sempat berkunjung ke Pantai Tanyu Tinggi, Yusina dan Rebuners, dan dia sangat terkesima dengan pemandangan yang ada di pantai tersebut. Syuting film The Bell, panggilan untuk mati, sudah melakukan syuting selama 10 hari, dan seluruhnya syuting di Belitung Timur, Yusina dan Rebuners. Beberapa di antaranya sudah saya sebutkan di atas, dan juga ada kawasan Heritage Bukit Samak, dan di sana ada rumah kolonial zaman Belanda, Yusina dan Rebuners, dan ada sebuah pohon besar yang menambah kesereman dari lokasi syuting tersebut. Dan juga di Bukit Samak, mereka syuting di SMK Stania, yang mana memiliki gedung pabrik timah yang dulunya beroperasi, dan saat ini masih terawat dengan baik, walaupun sudah tidak beroperasi lagi tentunya. Kemudian, untuk para bintang yang membintangi film ini, yaitu Ratu Sofia, Bismamulia, Givina Lukitau, Shalom Razadeh, Matias Mucus, dan Septian Dwi Cahyo. Film ini disuradarai oleh J.S. Sukmo, Besutan MBK Production, Sinemata Indonesia, dan Radepa Studio. Dari Manggar, Belitung Timur, wartawan pos belitung melaporkan kembali ke studio, Yusina. Terima kasih, rekan Brian B. Montor, wartawan pos belitung atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.